Bab 353 Konferensi Pertukaran adalah sebuah kompetisi. Setelah mendengarkan pengenalan Howard Yin, sekelompok orang di sebelah kanan tiba-tiba kehilangan minat pada Carson Chen, bahkan wajah mereka penuh dengan penghinaan. Mereka semua merasa bahwa pemuda bernama Carson Chen ini hanyalah seorang pria dunia, dan apa yang dikatakan Howard Yin mengenai seorang bintang yang sedang naik daun di dunia medis, itu terlalu dilebih-lebihkan. Faktanya, tidak hanya kelompok di sebelah kanan, tetapi juga kelompok di sebelah kiri dari dunia sekuler menjadi tidak terlalu tertarik pada Carson Chen karena Carson Chen terlalu muda. Dalam konsep orang biasa, kemampuan medis seseorang harus sebanding dengan usianya. Dokter yang lebih tua mungkin bukan dokter yang pintar, tetapi dokter yang pintar harus yang lebih tua. Lihatlah para dokter yang datang untuk menghadiri konferensi medis hari ini mereka yang berusia lima puluhan semuanya adalah anak muda, dan Carson Chen tampaknya berusia 20 tahun. Bahkan jika dia tahu sedikit tentang obat-obatan, dia tidak dapat memiliki banyak pengetahuan. Mereka tidak percaya apa yang dibicarakan oleh Howard Yin mengenai bintang yang sedang naik daun. Carson Chen menatap wajah orang-orang dan menebak apa yang mereka pikirkan. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Senyum masam muncul di sudut mulut Carson Chen, tetapi dia tidak menjelaskan apa-apa. Bagaimanapun, pandangan orang-orang terhadap Carson Chen tidak akan berdampak pada Carson Chen. Percaya atau tidak, menghina atau tidak, para dokter yang berpartisipasi dalam konferensi medis ini tidak menyinggung Carson Chen. Bagaimanapun, Carson Chen adalah orang yang direkomendasikan oleh Howard Yin, mereka akan tetap megormatinya. Kerumunan memberi hormat kepada Carson Chen dengan gembira, mengatakan sesuatu seperti kekaguman yang lama untuk nama besar. Carson Chen membalas dengan senyuman dan situasi itu tampak harmonis. Pada saat ini, sebuah suara dari kerumunan di sebelah kiri bertanya kepada Carson Chen, teman kecil Carson Chen, aliran apa yang kamu ikuti di dunia sekuler, dan siapa gurunya. Karena keterampilan medismu yang dapat diakui Ketua Sekte Yin, tentu saja, guru itu juga pasti orang yang hebat. Yang bertanya adalah seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih bicaranya bertele-tele dan matanya tumpul. Seluruh orang tampak sangat membosankan. Ketika dia masih kecil, dia memuja sekolah lama pengobatan tradisional Tiongkok di dunia sekuler dan belajar kedokteran sepanjang hidupnya. Pada tahun ini dia berusia 80 tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia memiliki kesempatan untuk menghadiri pengobatan medis, konferensi di dunia tersembunyi. Oleh karena itu, dia sangat tertarik pada Carson Chen yang bisa datang ke sini di usia muda. Dan pertanyaannya memang yang paling ingin ditanyakan oleh kebanyakan orang di ruangan itu, bahkan H.R.T.I.N. ingin tahu jawaban dari pertanyaan ini. Carson Chen berpikir sejenak, dan berkata dengan ringan, keterampilan medisku semua dipelajari dalam sebuah buku kuno, itu tidak layak disebut. Jawaban Carson Chen, siapapun akan berpikir bahwa Carson Chen tidak akan menyebutkan lebih banyak tentang masalah ini, tetapi lelaki tua berambut putih itu memiliki eki yang sangat rendah, dan dia masih bertanya, dimanakah kamu mendapatkan buku kuno itu? Bibir Carson Chen meringkuk dan ia menghela nafas, sungguh merepotkan bertemu seseorang yang begitu peduli. Ketika aku masih muda, ada sebuah warung pinggir jalan di depan rumahku. Buku-buku dijual dengan kati. Buku kuno dibeli di sana. Carson Chen mengarang tanpa daya. Dan kata-katanya pun mengundang gelak tawa beberapa orang sekitar, karena semua yang hadir adalah guru terkenal atau pernah memuja guru terkenal, seperti Carson Chen, yang membeli buku kuno di warung pinggir jalan untuk belajar obat sendiri, pasti akan ditertawakan oleh orang. Meskipun mereka memandang rendah pencapaian medis Carson Chen, tidak ada yang akan mengejeknya secara terang-terangan dan lantang, karena pengenalan Hawertien berarti pemuda ini pasti memiliki bakat luar biasa dalam satu aspek. Pria tua berambut putih itu ingin terus mengajukan pertanyaan, tetapi disela dengan kasar oleh Taoise Kodi, orang tua. Apakah pertanyaanmu tak ada habisnya? Semua orang menunggu konferensi medis ini dimulai, jadi jangan menyela. Kata-kata kasar dan kasar dari Taoise Kodi menyebabkan ketidakpuasan dengan pria tua berambut putih itu. Dia hanya ingin membantah, tetapi ditahan oleh orang-orang di sekitarnya. Ada seorang pria membisikkan pria tua berambut putih, kami hanya orang biasa, jangan berani bertengkar dengan dewa tua di dunia tersembunyi. Setelah lelak tua berambut putih itu mendengarkan kata-kata lelaki itu, dia tercekik dan hanya bisa menyerah. Huk-huk, Howard Yin batuk, lalu mengangkat tangannya dan menekan untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Dia memiliki sesuatu untuk diumumkan, karena semua orang sangat cemas, Mari kita mulai sekarang, Carson Chen, apakah kamu tertarik untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini? Kompetisi? Kompetisi apa? Bukankah ini adalah konferensi pertukaran? Mengapa berkompetisi? Tanya Carson Chen dengan tanda tanya di benaknya. Oh, seperti ini. Howard Yin menjelaskan sambil tersenyum, konferensi medis memang sebuah kompetisi, tetapi proses kompetisi sebenarnya adalah pertukaran medis. Carson Chen terdiam, apa yang dia katakan adalah apa yang dia katakan, dan rasa jijik Carson Chen terhadap Howard Yin telah meningkat pesat. Sebenarnya, Howard Yin tidak mengatakan bahwa ini adalah kompetisi pada awalnya karena dia takut Carson Chen tidak akan datang, tetapi saat ini Carson Chen sudah datang, dan dia harus menemukan cara untuk memikat Carson Chen untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Faktanya, Carson Chen tidak terlalu tertarik dengan kompetisi medis ini, karena menurutnya, keterampilan medis digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Bukan untuk bersaing. Namun, apa yang dikatakan Howard Yin selanjutnya membuat Carson Chen berubah pikiran. Juara dari kompetisi ini akan dapat memasuki pavilion penyimpanan barang antik dari sekte dokter ajaib kami dan mernilih salah satu harta di dalamnya. Kata Howard Yin sambil tersenyum. Pavilion penyimpanan barang antik ini membuat hati Carson Chen bergetar. Ketika Carson Chen mendengar kata-kata pavilion penyimpanan barang antik, kerinduan yang tak terlukiskan secara spontan tumbuh di tubuhnya, seolah-olah ada suara di dalam hatinya yang berbicara dengan keras berkata bahwa dia harus pergi ke pavilion penyimpanan barang antik di mana ada sesuatu yang menunggunya. Howard Yin dengan cepat menyadari perubahan ekspresi di wajah Carson Chen, merasa bahwa masalah ini sangat menarik, jadi dia segera bertanya, bagaimana, Carson Chen, apakah kamu berminat? Ada 10 ribu alasan penolakan di hati Carson Chen, tetapi pada akhirnya dia memilih untuk mengangguk, ini adalah pilihan yang dipaksakan oleh hatinya. Aku keberatan. Carson Chen mengangguk dan menyetujui tawaran Howard Yin. Tetapi pada saat ini, seseorang keberatan. Orang yang menentangnya adalah Taoise Cody. Dia berkata dengan ekspresi tidak senang, Master Sekte Yin, tidakkah menurutmu tidak adil untuk melakukan ini? Kita harus tahu bahwa kita masing-masing telah membayar kualifikasi untuk berpartisipasi dalam konferensi medis. Kata-kata Taoise Cody dengan cepat digaungkan oleh banyak orang. Mereka bisa datang ke sini setelah banyak tingkat seleksi, jadi mereka juga merasa bahwa pendekatan Howard Yin sangat tidak adil bagi mereka. Apa maksudmu? Alice Howard Yin berkedut, provokasi berulang-ulang dari Taoise Cody membuatnya merasa sangat kesal. Maksud itu sangat sederhana. Taoise Cody menyeringai, rambut panjang pada tahi lalat bergetar, kamu mengatakan dia adalah bintang yang sedang naik daun di bidang medis, tetapi kamu tidak bisa mengatakan apa-apa. Jika dia ingin berpartisipasi konferensi medis setidaknya harus membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan ini. Bab 354 menunjukkan kemampuan. Taoise Cody selesai berbicara dan menunjukkan ekspresi kemenangan. Dia merasa bahwa dia telah menguasai kehidupan Howard Yin, pemuda bernama Carson Chen yang hanyalah orang tanpa kemampuan, dan insiden ini terungkap di depan umum. Namun, tujuan utamanya bukan untuk menargetkan Carson Chen, tetapi untuk menusuk Roh Howard Yin, untuk mencapai tujuan melemahkan reputasi Sekte Dokter Ajaib. Good Deeds Hall di bawah kendali Taoise Cody adalah institusi medis yang besar, dan Taoise Cody sendiri juga orang yang sangat berambisi, jadi dia tidak mau membiarkan Good Deeds Hall menyerah pada Sekte Dokter Ajaib. Meskipun kebanyakan orang tidak tahu liku-liku hati Taoise Cody, ini tidak mencegah mereka untuk berpikir bahwa Taoise Cody masuk akal. Yang terpenting, mereka juga berharap agar pemuda ini diekspos di depan umum, dan mereka juga senang menyaksikan keseruan ini. Howard Yin tidak pernah menjadi orang yang murah hati, dan Taoise Cody berulang kali memprovokasi dia hari ini, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Dia dengan ekspresi muram dan berkata dengan suara dingin, Taoise Cody, jika kamu memiliki prasangka tentangku, kamu tidak perlu menghadiri konferensi medis ini, kamu bisa keluar sekarang. Taoise Cody tidak pernah menyangka Howard Yin akan mengusim ya, ketika Howard Yin mengusinya, dia benar-benar bingung dan dia pasti tidak bisa pergi. Dia masih mendambakan harta di pavilion penyimpanan barang antik. Ini, aku, aku. Wajah Taoise Cody menjadi pucat dan merah, dia terdiam beberapa saat. Yang lain tidak memiliki kata-kata, tetapi beberapa orang di aren diam menertawakan Taoise Cody, mengambil keuntungan dan malah kehilangan. Pada saat ini, Carson Chen berjalan maju seperti pembawa damai, dan pertama-tama membujuk Howard Yin, senior Yin, jangan marah. Bukankah Taoise ini hanya ingin melihat keterampilan medis generasi muda? Aku akan menunjukkan kemampuanku. Setelah berbicara, Carson Chen berjalan ke Taoise Cody, dan semua orang memiliki ekspresi bingung, bertanya-tanya apakah pemuda ini benar-benar mampu? Atau dia hanya menyombongkan wajahnya? Melihat Carson Chen datang, Taoise Cody merasa senang pada awalnya, Carson Chen membantunya secara tidak langsung. Lalu ada cibiran di sudut mulutnya, dan dia diam-diam berkata, pemuda ini menyombongkan dirinya, dia berkata bahwa dia ingin menunjukkan kemampuannya kepadaku. Aku benar-benar tidak tahu seberapa tinggi itu. Keahlian terbesarku adalah sengaja menyabotase dan menemukan kesalahannya. Carson Chen berjalan ke sisi Taoise Cody tanpa berbicara. Pertama, dia berjalan di sekitar Taoise Cody tiga kali searah jarum jam, dan kemudian berjalan di sekitar Taoise Cody tiga kali berlawanan arah jarum jam. Hu Taoise Cody mendengus, berkata dengan nada menghina, trik mainan macam apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menunjukkan kemampuan kepada Taoise? Diam! Carson Chen meletakkan jari telunjuknya di bibimia dan membuat gerakan, diam, menatap wajah Taoise Cody untuk sementara waktu dan berkata, Taoise, jangan khawatir, bukankah aku sedang melakukan sesuatu? Taoise Cody tampak tidak mengerti dan bertanya-tanya, apa yang kamu lakukan? Carson Chen mengabaikan pertanyaan dari Taoise Cody, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, Karnu sakit. Kamu sakit. Melihat Carson Chen tidak mengatakan sesuatu yang serius, Taoise Cody juga memarahinya karena menyebutnya sakit, membuat ekspresinya menjadi kesal karena marah, rambut panjang di tahi lalat menjadi berantakan, gemetar. Kamu salah paham, Taoise. Carson Chen tidak marah, dan menjelaskan dengan sabar, maksudku, Taoise, kamu benar-benar sakit. Taoise Cody merasa bahwa Carson Chen menggunakan ini untuk memulai pukulan, dan dia akan mengatakan sesuatu untuk mengajar Carson Chen. Carson Chen tidak memberinya kesempatan ini, dan kemudian berkata, baru-baru ini, sembelit. Apakah aku benar? Huh. Begitu suara Carson Chen jatuh, Taoise Cody mendengus. Jangan terus bersenandung, kamu hanya perlu menjawab, apakah yang aku katakan benar? Apakah kamu baru-baru ini sembelit? Apakah kamu sakit sembelit? Apakah aku membuat kesalahan? Mulut Carson Chen seperti senapan mesin, berkata sangat cepat. Taoise Cody tidak bisa menyangkalnya, karena dia memang sedang sembelit akhir-akhir ini. Tapi dia tidak berpikir bahwa kemampuan Carson Chen adalah apa-apa, karena kulitnya kasar saat ini, wajahnya kusam, dan lidahnya kuning. Fenomena ini semua adalah tanda-tanda sembelit, dan siapapun yang tahu sedikit keterampilan medis bisa melihatnya. Itukah yang bisa kamu lakukan? Aku tidak membual. Di Good Deeds Hall kami, kamu hanya memenuhi syarat untuk menjadi anak pemecah TKTQ di levelmu. Kata Taoise Cody dengan nada menghina. Tidak, tidak, tidak. Carson Chen buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak hanya mampu melakukan ini, aku tidak hanya dapat melihat penyakitmu, tetapi aku juga dapat mengobatinya. Hahaha. Kata-kata Carson Chen segera menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak, dia hanya bisa mengobati sembelit. Keterampilan yang luar biasa betapa bangganya anak ini. Carson Chen melihat semua orang tertawa, dan dia juga tertawa, dan senyumnya membuat Taoise Cody berpikir bahwa Carson Chen benar-benar mempermainkannya. Lagi pula, membahas topik sembelit di depan umum adalah kehilangan keanggunan. Jangan main-main di sini. Semua orang bisa mengobati sembelit. Jika kamu tidak memiliki keterampilan lain, kamu bisa menghilang di sini dengan cepat, agar semua orang tidak menertawakan mul, kata Taoise Cody hati-hati. Itu buruk. Kata Carson Chen, menjilati wajahnya, aku percaya bahwa kamu benar. Semua orang di sini dapat mengobati sembelit, tetapi metode perawatariku berbeda dari orang lain. Apa yang bisa berbeda? Taoise Cody berkata dengan tidak sabar. Dia ingin membuat Carson Chen diusir, tetapi tanpa daya, ini bukan tempatnya, dan tidak ada yang akan mematuhinya. Carson Chen tersenyum dan bertanya, Taoise, beritahu aku, bagaimana Anda mengobati penyakit ini? Taoise Cody menekan amarahnya dan berkata, 12 gram licorice, 9 gram skutelaria, 6 gram jahe kering, 12 gram pinelia, 6 gram teratai kuning, 12 jujube, direbus dengan air, 1 dosis per hari, ini akan efektif dalam 3 haril. Tidak ada yang salah dengan resep yang dikatakan Taoise Cody, dan bahan obat yang digunakan sangat ringan, bahkan orang yang paling penilih tidak dapat menemukan kesalahan. Namun, Carson Chen tidak ingin mendengarnya. Carson Chen tiba-tiba menepuk Taoise Cody dengan tangan kanannya 3 kali, dan kemudian berkata dengan jempol, resep Taoise sangat baik, ini mengagumkan. Taoise Cody menatap Carson Chen dengan jijik. Dia sangat marah setelah Carson Chen menepuknya beberapa kali. Namun, Carson Chen melakukannya dengan cepat. Ketika dia ingin kehilangan kesabaran, tangan Carson Chen telah ditarik kembali. Wah, kamu tidak ada habisnya, bukankah kamu mengatakan bahwa metode perawatanmu berbeda dari kami? Apa bedanya? Tanya Taoise Cody. Bibir Carson Chen meringkuk dan berkata, itu tidak penting. Aku telah menyembuhkan sembelitmu. Jika kamu tidak percaya, tekan saja perut bagian bawahmu. Bab 355 membodohi diri sendiri di depan umum. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan Carson Chen, mereka semua bingung, apakah pemuda ini bercanda? Dia jelas tidak melakukan apa-apa, mengapa dia mengatakan bahwa dia telah menyembuhkan penyakit untuk Taoise Cody. Nah, apa yang kamu bicarakan? Pada saat ini, Taoise Cody mengkonfirmasi bahwa Carson Chen hanya bermain-main dengannya, dan kemudian dia memandang Howard Yin dan berkata dengan marah, Ketua Sekte Yin, apakah kamu masih belum mengurus teman kecilmu? Tapi sebelum Howard Yin bisa mengatakan apa-apa, Carson Chen bergegas mengatakan, aku bilang aku telah menyembuhkanmu. Jika kamu tidak percaya padaku, tekan saja titik aku puntur di perut bagian bawahmu. Agar Carson Chen diam, Taoise Cody harus menekan titik aku puntur di perut bagian bawahnya, dan sambil menekannya kembali, dia berkata, Hah! Tekan! Apakah kamu khawatir tidak akan berhasil? Titik aku puntur ini terletak di perut bagian bawah tubuh manusia, 3 inci di bawah pusar, dan ketika Taoise Cody menekan titik aku puntur perut bagian bawahnya, ekspresinya berubah dalam sekejap, menjadi sedikit aneh. Grup-grup! Suara peristaltik gastrointestinal yang cepat dan keras keluar dari tubuh Taoise Cody. Suara itu cukup keras sehingga semua orang di auditorium bisa mendengar suara ini. Orang-orang yang berbicara tentang Carson Chen dengan suara rendah berhenti dan mengikuti gengsi dengan rasa ingin tahu. Seluruh auditorium menjadi sunyi untuk sementara waktu, dan hanya suara, grup-grup, dari perut Taoise Cody yang bisa terdengar. Mata semua orang terfokus pada Taoise Cody, dan mereka berpikir, Mungkinkah sembelit Taoise Cody disembuhkan oleh anak ini begitu cepat? Proud! Segera setelah itu, suara yang panjang dan keras datang, itu suara kentut Taoise Cody. Suara kentut terus-menerus, yang membuat Taoise Cody panik dan malu untuk sementara waktu, sementara semua orang di sekitar jelas menahan senyum. Pada saat ini, Taoise Cody benar-benar merasa tidak enak. Tidak hanya dia merasakan fesis di tubuhnya turun, dia juga merasakan gelombang kotoran, tetapi dia tidak berani bergerak karena dia takut akan bergerak. Wajah yang awalnya memerah menjadi lebih merah karena fesis yang dipaksakan. Biarkan aku membantumu. Carson Chen berkata dalam hati, menyeringal dan menepuk bahu Taoise Cody, jangan menahan diri, sekarang adalah fase detoks, kamu juga seorang dokter, kamu juga mengerti. Sebelum suara Carson Chen jatuh, Taoise Cody tidak bisa lagi menahan, dan dia mengeluarkan nyel. Momentumnya terus-menerus seperti sungai yang bergelombang, dan seperti banjir sungai kuning, itu tidak bisa ditangani sekaligus. Taoise Cody kehilangan kendali selama 5 detik. 5 detik kemudian, udara dipenuhi dengan bau busuk, semua orang terpana, menatap kosong Taoise Cody, dan bahkan lupa menutup hidung mereka. Taoise Cody mengeluarkan teriakan tragis, dan berlari keluar dari auditorium. Dengan inkontinensia di depan begitu banyak orang, wajah Taoise Cody benar-benar hilang. Setelah Taoise Cody melarikan diri, semua orang tidak bisa menahan tawa. Setelah tawa, semua orang memandang Carson Chen dengan kagum dan takut. Mereka tahu bahwa penggagas semua ini adalah Carson Chen, seorang pemuda yang tampak tidak berbahaya. Bahkan Taoise Cody dari Good Deeds Hall telah mengikuti jalannya, tentu saja tidak ada yang berani memperlakukan Carson Chen dengan setengah hina. Pada saat yang sama, mereka juga penasaran, dan bertanya-tanya bagaimana Carson Chen berhasil membuat Taoise Cody membodohi diri sendiri di depan umum. Meskipun penasaran, tidak ada yang akan menanyakan pertanyaan ini dengan bodoh. Karena tidak ada yang bertanya, Carson Chen tentu saja tidak akan begitu bosan sehingga dia mengatakan tiga tepukan di Taoise Cody tadi, yang merupakan kuncinya. Ternyata saat Carson Chen menepuk pundak Taoise Cody sebanyak tiga kali, tidak hanya menepuk bahunya saja, tetapi meriuntikkan tiga aura ke dalam Taoise Cody. Penyakit orang tidak lebih dari energi dan darah. Bahkan sembelit kecil disebabkan oleh keberuntungan udara yang tidak memuaskan. Setelah Carson Chen menembakkan tiga aura ke dalam tubuh Taoise Cody, itu langsung menembus energi di tubuh Taoise Cody. Ini tidak hanya menembus, namun sampai mengamuk. Jika Taoise Cody memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi, dia tidak akan malu di depan umum hari ini, tetapi bagaimanapun juga, tidak semua orang seserba bisa seperti Carson Chen. Taoise Cody memiliki keterampilan medis yang nyata, tetapi kultivasinya rata-rata. Oleh karena itu, setelah tiga aura tajam Carson Chen memasuki tubuh Taoise Cody, Taoise Cody tidak memiliki cara untuk melawan, dan hanya bisa menerima malapetaka, sehingga itu akhirnya menjadi lelucon di mata semua orang. Howard Yin melihat trik Carson Chen, tetapi dia tidak banyak bicara. Pengalaman terdalam yang dia dan Carson Chen lihat beberapa kali ini adalah menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan Carson Chen terlalu luar biasa. Jika dibiarkan berkembang, masa depan anak ini adalah benar-benar tak terbatas. Sayang sekali kamu tidak memiliki masa depan. Howard Yin berkata dalam hati, dan cahaya dingin yang ganas melintas di matanya, yang cepat berlalu. Diamlah, semuanya. Melihat semua orang masih tenggelam dalam pemujaan Carson Chen, Howard Yin harus berbicara dan mengalihkan perhatian semua orang kembali. Sekarang, apakah kalian ada yang memiliki komentar tentang partisipasi Carson Chen dalam konferensi medis ini? Semua orang menggelengkan kepala dengan rapi dan seragam, bercanda, mereka tidak ingin mengalami inkontinensia di depan umum. Oke. Howard Yin tersenyum dan melihat ke arah kerumunan, dan berkata, kalau begitu sekarang akan kuumumkan bahwa konferensi medis ini telah resmi dimulai. Pertama-tama, item pertama dari konferensi ini adalah belajar tentang ratusan herbal. Ratusan herbal di sini tidak hanya mengacu pada seratus jenis herbal, tetapi ratusan herbal di sini sangat berarti. Carson Chen merasa bahwa jenis ramuan di tas kain di depannya tidak akan kurang dari seratus. Mengetahui ratusan herbal adalah item pertama dari konferensi ini, dan itu juga berarti bahwa kompetisi telah resmi dimulai. Mengetahui aturan ratusan herbal, setelah dimulainya kompetisi, para murid sekte dokter ajaib akan membagikan tas kain, kertas, dan pena kepada setiap kontestan. Ada berbagai macam bahan obat dalam tas kain, dan kontestan harus mengenali setidaknya 90% dari tanaman obat untuk memenuhi syarat. Kertas dan pena digunakan untuk mencatat nama-nama tanaman obat ini. Jika indikator ini tidak tercapai, mohon maaf, peserta akan kehilangan kualifikasi untuk babak berikutnya. Mengetahui ratusan herbal menguji keterampilan dasar para kontestan. Lagi pula, sebagai penyembuh, jika tidak tahu obat herbal, ini tidak masuk akal. Tapi hubungan pemahaman herbal ini cukup sulit, karena selain kebanyakan herbal konvensional, ada juga beberapa herbal yang sangat langka dan tidak populer di dalam tas kain itu. Para kontestan ini mungkin pernah melihatnya di buku kedokteran, tetapi mereka mungkin tidak mengenalinya dalam kenyataan, jadi setelah kebanyakan orang menulis nama 70 atau 80 jamu biasa di atas kertas, kecepatannya sedikit melambat. Tetapi bagi Carson Chen, yang telah mewarisi ingatan di bernaknya, pengetahuan tentang ratusan herbal ini sepenuhnya bersifat pediatrik. Hanya butuh beberapa menit baginya untuk menuliskan 105 tumbuhan di atas kertas dan menyerahkannya kertas. Setelah menyerahkan kertas, seorang murid sekte dokter ajaib akan memverifikasi apakah jawaban Carson Chen yang tertulis di kertas itu benar, Carson Chen bosan dan melihat sekeliling, pada saat ini, bayangan yang indah telah menarik perhatiannya.